Selesai berkultivasi, Xiaoyan merasakan kekuatannya mulai meningkat drastis Sebab yang ia lakukan kepada kakek Nalan sebelumnya Secara tak sengaja mampu memompak kekuatannya Tak lama dari itu, Hai Budong mendatangi ke tempat beristirahatannya Hai Budong juga merasakan aura kekuatan yang ditimbulkan oleh Xiaoyan Menurut Xiaoyan, kakek Nalan belum sembuh secara sempurna Sepertinya ia harus melakukan terapi lagi Agar racun yang ada di dalam diri kakek Nalan menghilang untuk selama-lamanya Terlihat di tangan Xiaoyan saat ini Ada asap hitam yang didapatnya dari kakek Nalan Asap hitam ini adalah sebuah racun yang ia angkat dari dalam diri kakek Nalan Betapa mengejutkannya, racun itu malah menjadi kekuatan baginya Xiaoyan lalu meminta Hai Budong untuk mentes kekuatan yang baru saja ia dapatkan Setelah mendapatkan serangan dari Xiaoyan Hai Budong masih merasakan ada sebuah racun jahat pada kekuatan baru Xiaoyan Jika Xiaoyan tidak bisa mengontrol maka akan berdampak buruk baginya Setelah mendengar penjelasan Hai Budong Setidaknya Xiaoyan akan berhati-hati saat menggunakannya Singkatnya, Xiaoyan mendatangi ke Kaisaran Kota Rencananya, ia ingin mencari pil obat-obatan untuk kesembuhan baginya Juga untuk Hai Budong Bukannya mendapatkan pil obat Disini ia malah bertemu dengan Nonafe Ya wanita yang menjengkelkan namun masih cantik jika dipandangi Nonafe sangat senang setelah Xiaoyan datang kembali ke tempat ini Baru saja dibicarakan Kelakuan Nonafe tak ubahnya sejak pertama ia kenal Nonafe malah merayu Xiaoyan dengan kata-kata manisnya Hal itu membuat Xiaoyan merasa risih Ia pun berniat untuk meninggalkan Nonafe Namun, Nonafe terus saja mengikuti kemanapun ia pergi Nonafe kemudian mengabarkan sebuah berita tentang adanya lomba alkemis Mendengar itu, Xiaoyan tetap bersikap dingin kepadanya Dan tak merespon percakapannya Tak terasa mereka berdua sampai ke toko benda-benda langka diperjual belikan Xiaoyan terus saja bersikap seperti ini Namun, Nonafe tidak menyerah begitu saja Dirinya terus menemani Xiaoyan mencari benda alias obat-obatan untuk kesembuhan jiwa Kemudian, Xiaoyan mengambil sebuah benda yang diperjual belikan di tempat ini Hmm, sepertinya benda ini sangat bagus untuk Hai Bodong Ditambah lagi, pedagang ini ia mengatakan beberapa khasiat tentang obat tersebut Mendengar itu, member Xiaoyan langsung membelikannya dengan harga yang mahal Nonafe menyuruh Xiaoyan agar tidak terlalu percaya dengan pedagang di sini Sebab penjual di sini diklaim sebagai pasar pembohong Perupanya Xiaoyan terus saja menghiraukan perkataan Nonafe dan terus melangkahkan kakinya Terjauh dengan mereka, ada Somi Kedatangannya ke sini untuk mencari benda-benda yang nantinya akan membantu untuk ujian alkemis Somi kemudian ingin membeli sumbu api bunga persik Ya, ia menukarkan benda tersebut dengan sebuah resep Benar ucapan Nonafe sebelumnya Pedagang ini ingin mengambil keuntungan dari Somi Setelah ia mengetahui isi resep tersebut Pedagang langsung beralibi Bahwa tulisan yang ada di golongan kertas tersebut sudah pudar dan tidak bisa untuk dipakai Sehingga pedagang langsung mengambil benda yang ada di tangan Somi Atas hal ini, keributan pun terjadi Sebab Somi merasa dibohongi oleh pedagang tersebut Nonafe yang melihat kejadian tersebut Ia berencana untuk memanggil gurunya agar dapat membantu masalah ini Sedangkan si penjual Semakin kesini semakin lancang terhadap Somi Saat itulah Xiaoyan datang dan memegang tangan si pedagang yang hendak menampar wajah cantik Somi Xiaoyan meminta kepada si penjual agar mengembalikan resep tersebut kepada gadis itu Dengan terpaksa, si penjual ini kemudian mengembalikan resep itu Si penjual kemudian menghina Xiaoyan dengan kata-kata kotor Xiaoyan dianggap sebagai manusia miskin Selain itu ia juga mengancam Sebab si penjual ini adalah seorang alkemis tingkat 3 Sehingga ia berani menampilkan wajah sangarnya di depan Xiaoyan Xiaoyan masih terima jika dirinya dihina Namun si penjual ini sudah keterlaluan Ia juga menghina gurunya Xiaoyan Atas hal itu, pastinya Xiaoyan marah besar Ia menyuruh si penjual untuk meminta maaf atas ucapannya Namun masih dihiraukannya Sehingga pertarungan terjadi Si penjual menggunakan sebuah kapak 212 untuk mengalahkan Xiaoyan Awalnya si penjual ini merasa yakin akan menang mudah melawan Xiaoyan Tapi setelah melihat kekuatan rahacun yang ada di tangan Xiaoyan Akhirnya ia mengakui kekalahannya Lalu menyuruh Xiaoyan untuk mengambil benda apa saja yang ia inginkan secara gratis Tanpa pikir panjang lagi Xiaoyan mengambil dua benda yang ada di meja Namanya api bunga persik dan potongan giyok Api bunga persik ini adalah benda yang diinginkan Shoumei sebelumnya Sementara di sudut lain Ada pria bertopeng yang sempat bertemu di hewan terbang sebelumnya Saat itu ia menyaksikan pertarungan ini Dirinya ingin mencari tahu tentang kekuatan racun yang dimiliki Xiaoyan Kemudian Xiaoyan memberikan api bunga persik kepada Shoumei Sedangkan potongan giyok untuknya sendiri Nah saat itulah Nonave dan Guru Aotu datang Guru menyuruh Xiaoyan untuk beristirahat sebentar ke tempatnya Singkatnya Guru Aotu dan Xiaoyan sedang berada di ruangan Sudah satu tahun lebih mereka tidak bertemu Guru Aotu merasakan sebuah perubahan di dalam diri Xiaoyan Guru Aotu juga merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan berada di level 2C bintang 5 Tak lama kemudian mereka kedatangan Guru Fulan Shoumei juga Nonave Ya Guru Fulan awalnya belum mengenali bahwa di hadapannya adalah Xiaoyan Sehingga ia berani marah kepada Shoumei Karena sebelumnya Guru Fulan juga mengetahui atas perilaku Shoumei yang terlalu ceroboh Yani menukarkan api bunga persik dengan resep berharga Perbuatan Shoumei itu dianggap telah melanggar aturan tempat ini Setelah mengetahui bahwa di hadapannya adalah Xiaoyan Barulah Guru Fulan merasa malu karena telah memarahi muridnya sendiri Hmm, Xiaoyan kemudian membenarkan Tujuan Shoumei sebelumnya sebuah langkah yang baik untuk meningkatkan kualitasnya Sebab api bunga persik lebih tinggi kekuatannya daripada resep yang dimilikinya Mendengar itu Guru Fulan pun merasa malu Selain itu ia juga tambah kagum atas pengetahuan Xiaoyan seperti ini Lagi, Nonave yang melihat tingkah Xiaoyan terhadap Shoumei Ia pun berucap Xiaoyan, apa kamu jatuh cinta sama Shoumei? Ya kata itu spontan dikeluarkan oleh Nonave kepada Xiaoyan Sehingga Guru Aotu menganggap itu perbuatan tidak sopan Sehingga mereka berdua disuruh untuk keluar dari tempat ini Karena masih banyak pembahasan yang belum ia bicarakan bersama Xiaoyan Kedua guru ini mengajak Xiaoyan agar ikut turnamen alkemis Sebab mereka sangat yakin Xiaoyan akan memenangkannya Kedatangannya ke sini untuk misi lain Bukan untuk mengikuti sebuah turnamen Sehingga Xiaoyan menolaknya Meski Xiaoyan diiming-imingi hadiah yang cukup besar jika memenangkannya Tetap Xiaoyan tidak berminat sedikitpun Kemudian kedua guru menambahkan Jika menang akan mendapatkan pil tingkat 6 Nah saat kata-kata itu diucapkan Tiba-tiba Ratu Medosa muncul Ia memberikan saran agar Xiaoyan menerima tawaran dari mereka Ya Ratu Medosa menginginkan pil tersebut Jika Xiaoyan berhasil mendapatkannya Maka Ratu Medosa akan hadir di saat Xiaoyan saat berada di dalam masalah Akhirnya Xiaoyan mengatakan kepada kedua guru Bahwa ia akan ikut serta di turnamen alkemis Tapi dengan satu syarat Xiaoyan meminta agar kedua guru untuk membantunya Saat di turnamen tersebut Xiaoyan akan menyamar Dan namanya dirubah menjadi Yan Xiao Tujuan ini agar identitas Xiaoyan tidak diketahui musuhnya Juga yang paling utama dari keluarga Yunlan Akhirnya mereka pun deal Atas hal ini tentunya guru Ratu dan Volan sangat senang Sebab jika Xiaoyan bisa masuk 10 besar saja Maka tempat penyulingan mereka akan mendapatkan sebuah keuntungan tersendiri Sementara Nalan dirinya saat itu duduk seorang diri Tak lama kemudian pelayan di rumahnya mengatakan Bahwa ada seorang pria ingin menemuinya Yap, di luar ada seorang pria muda tampan yang bernama Liuli Dia adalah murid dari Wanggu Ia berdiri menunggu kedatangan Nalan Tak jauh dari Wanggu berdiri Ada dua pelayan yang sedang memandangi ketampanannya Tak lama dari itu Nalan pun menghampiri Liu Di sini Liu memberikan ramuan pemurnian untuk diberikan kepada kakeknya Liu memberikan itu atas permohonan maafnya Karena sebelumnya gurunya telah gagal mendapatkan inti api di Gurun Tagur Atas hal ini Nalan sangat berterima kasih atas usaha keras dari gurunya Nalan juga mengatakan bahwa keluarga Yunlan sudah mendapatkan seorang alkemis yang memiliki inti api Sehingga Wanggu dan muridnya ini tak perlu repot-repot lagi untuk membantu keluarganya Mendengar itu Liu merasa tak percaya Ia meminta kepada Nalan agar membantunya untuk bisa bertemu dengan pemuda alkemis tersebut Ya, namanya Yan Xiao Menurut Nalan pria itu memiliki keperibadian aneh Kebetulan sekali saat ini dirinya sedang memberikan sob terapi kepada kakeknya Nalan pun kemudian mengajak Liu untuk masuk ke dalam Selagi menunggu Yan Xiao menyelesaikan tugasnya Sementara Xiao Yan baru saja selesai mengerjakan terapi penghapusan racun terhadap kakek tua ini Kakek sangat berterima kasih kepada Xiao Yan Berkat bantuannya dirinya hampir sembuh Berkat bantuannya dirinya hampir sembuh total Kakek yang melihat bakat pemuda ini sangatlah langka Pastinya ia juga menanyakan tentang keikut sertaan Xiao Yan dalam turnamen alkemis Sebenarnya tujuan Xiao Yan ke sini untuk mencari pil penyembuh jiwa Namun dirinya masih belum berani mengatakannya secara langsung kepada kakek Melihat Xiao Yan diem begitu saja Tiba-tiba kakek menyiapkan beberapa ramuan untuk diberikan kepada Xiao Yan Ramuan tersebut agar memudahkan Xiao Yan untuk memenangkan turnamen alkemis Saat Xiao Yan pulang dirinya diantar langsung oleh kakek Nalan Nah mereka disambut oleh Nalan juga Li Uli Li Uli juga seorang alkemis tingkat tinggi Mereka berdua kemudian saling berjabat tangan Li Uli merasakan aura yang tak biasa saat menyentuh tangannya Hmm mungkin ini karena adanya zat racun di dalam diri Xiao Yan Sepertinya Li Uli juga akan ikut serta di turnamen alkemis Dimana gurunya Wang Gu ingin melihat bakat moodnya ini Mendengar Wang Gu Xiao Yan pun langsung berpamitan dan pergi meninggalkan mereka semua Nalan sangat yakin pemuda itu akan menyulitkan para alkemis saat di turnamen nanti Sebab Nalan juga mengetahui bakat di dalam pemuda itu sangatlah luar biasa Singkatnya Nalan dan Li Uli melanjutkan langkahnya Disini tiba-tiba Li Uli mengungkapkan perasaannya kepada Nalan Li Uli sudah bertahun-tahun mendambakannya Dirinya berharap Nalan juga merasakan hal yang sama Meski Li Uli orang yang hebat Nalan tetap menolak Sebab dia bukan laki-laki kriterianya Kecuali besok hari atau nanti Li Uli bisa membuatnya terpukau dengan kehebatan yang luar biasa Barulah Nalan akan menerimanya Nalan menolak dan pergi meninggalkannya Hal itu Sehan akan menjadi campuk baginya Meski begitu Li Uli akan berusaha menjadi juara alkemis Agar Nalan dapat menerimanya sebagai seorang kekasih Singkatnya seperti biasa Xiaoyan melakukan latihan setiap malam Setelah melakukan beberapa kali penyembuhan terhadap kakek Nalan Ia merasakan kekuatan semakin meningkat Selain itu efek yang didapatnya juga tambah besar Dimana dirinya sangat sulit mengontrol kekuatan racun tersebut Nah tiba-tiba Bayang-bayang guru Yao Lao Juga Nalan hadir saat disini Persahannya saat disini campur aduk dan kehilangan kendali Untung saat Jahai Gunung datang dan menyadarkannya Siang harinya Xiaoyan mendatangi ke tempat kekaisaran Disini ia dikejutkan atas kedatangan wanita mongel dan comel Namanya Yu Er Rupanya Yu Er adalah temannya Li Uli Dimana saat di dalam mereka bertemu kembali Disini Yu Er dan Xiaoyan berkenalan Jika bertopeng namanya menjadi Yan Xiao Yu Er ini rupanya murid presiden gue ini Sehingga Yu Er sangat disegane oleh pengunjung yang ada disini coy Sepertinya Yu Er juga akan ikut serta dalam turnamen alkemis Xiaoyan hanya diam dan ingin pergi meninggalkan mereka Sebab jika ia banyak bicara Takutnya identitas aslinya akan ketahuan Namun lihatlah Dengan kecepatannya Yu Er menghadang langkah Xiaoyan Dirinya merasa terhina atas perlakuan Xiaoyan seperti itu Tanpa banyak bicara lagi Yu Er langsung menyerangnya Benar sekali Yu Er bukanlah wanita sembarangan Meski tubuhnya mungil Tak berarti kekuatannya kecil Ketika Yu Er ingin menyerang Xiaoyan Datanglah gurunya untuk menghentikan kelakuan Yu Er Selain gurunya Wang Gu Guru dari Liuli juga ada disini Wang Gu juga mengetahui bahwa pria bertopeng ini memiliki kekuatan inti api Ia ingin melihat kekuatannya tersebut Xiaoyan mengatakan kekuatan tersebut bukan untuk dipamerkan Hal ini menambah Wang Gu sedikit kesal sebab Xiaoyan menolaknya Wang Gu kemudian mendekatinya dan bertanya Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Xiaoyan Pura-pura tidak pernah bertemu dengannya Hmm mungkin ini hanya perasaanku saja Tak lama dari itu guru auto juga datang ke tempat ini untuk menyaksikan Xiaoyan di turnamen alkemis Akhirnya ketua presiden FAMA memutuskan untuk memulai ujian ini Ya para peserta harus diuji kualitasnya Jika lulus ujian ini maka mereka berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya Yang ini mengikuti turnamen alkemis Ada banyak alkemis yang sudah bersiap-siap memulai ujian Termasuk Yu Er juga Liuli Alkemis yang mengikuti ujian ini hanya orang-orang pilihan Alias rekomendasi orang-orang dalam kekaisaran ini Sebab turnamen ini hadiahnya sangatlah wah Sambil menuju ke ruangan Xiaoyan khawatir Jika ia menggunakan teknik Lotus Curve Flame Saat ujian berlangsung maka identitasnya akan diketahui oleh Wang Gong Di dalam ruangan Sudah disediakan beberapa ramuan untuk diekstrak menjadi sebuah pil Ujian ini sangatlah sulit sebab waktu yang diberikan hanyalah sedikit Jika alkemis belum selesai memurnikan dengan waktu yang sudah ditentukan Maka akan dinyatakan kalah Selain itu jika ingin menang Pil harus sesuai kriteria para juri Ketua Presiden PAMA memberikan aba-aba bahwa ujian telah dimulai Dimulai dari Xiaoyan dirinya sudah menyiapkan teknik Jitu Yakni menyiapkan Parfer Flame untuk mengintimidasi ramuan Liu Li, Yu E Dan yang lainnya juga memiliki teknik tersendiri Untuk menghasilkan pil agar menjadi sempurna Sementara ketua dan para juri melihat dengan teknik teleportasi Setiap gerakan para peserta dari luar Wang Gu mengenal setiap teknik yang dikeluarkan para peserta Seperti yang dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan saat itu menggunakan teknik abnormal flame Ya mereka yang menyaksikan terkesima atas teknik Xiaoyan saat itu Sebab sudah beberapa tahun turnamen ini disenggarakan Tak pernah melihat bakat seperti pemuda itu Sin berpindah ke keramaian kota Di sana ada Hai Budong bersama ketua Metal Sambil menikmati hidangan yang disajikan Mereka membahas bahwa di tempat ini sangat banyak mata-mata yang berasal dari kota Conian Hal itu membuat ketua Metal merasa dirinya selalu diawasi Kembali ke tempat ujian Xiaoyan mencoba melarutkan bahan-bahannya Pertama, ia memurnikannya dulu Kedua, harus teliti untuk melihat seberapa besar peluang agar benda itu bisa dihaluskan Namun disini ia merasakan kesulitan Sebab biasanya saat di waktu seperti ini Sesosok Ya Allah hadir membantunya Namun hari ini ia melakukan sendiri Racun yang ada di tangannya mulai bereaksi Hal itulah mengapa pekerjaan ini semakin menyulitkannya Sementara di luar, Wang Gu selalu mengawasinya Sehingga Xiaoyan tidak bisa mengeluarkan teknik gitunya Sementara Liuli dirinya baru saja selesai mengerjakan ujian sebelum waktu habis Semua juri yang melihat hal ini kagum akan bakat murid dari Wang Gu tersebut Begitupun dengan Yore, dirinya juga menyelesaikan tugasnya dengan baik Hanya tertinggal beberapa detik saja setelah Liuli Perlu kalian tahu, kecepatan bukan jadi patokan bagi peserta untuk menjadi juaranya Waktu semakin menipis, semua peserta satu persatu berhasil menyelesaikan tugasnya Sementara Ao Tu gelisah karena Xiaoyan belum juga menyelesaikan pekerjaannya Ya benar, Xiaoyan sedikit kesulitan saat di tahapan ini Kemudian ia memiliki satu cara Yakni menggunakan ramuan terakhir agar racun di tangannya bisa dikendalikan Semua peserta sedikit meremehkan Xiaoyan Sebab ia pasti akan kalah Dimana waktu hanya tinggal beberapa detik Dan ketua Fama mengumumkan waktu sudah berakhir Saat itulah Xiaoyan keluar dengan langkah penuh percaya diri Tahap selanjutnya yakni mencek seberapa sempurna pil yang telah dimurnikan oleh semua peserta Ketua Fama menyiapkan sebuah benda otomatis pengukur keaslian sebuah pil Minimal harus mendapatkan nilai poin 4 agar dinyatakan lulus dalam turnamen ini Dimulai dari si Rambut Jagung Dirinya mendapatkan nilai poin 4 dalam memurnikan Black Iron Spirit Dan si Rambut Jagung dinyatakan lulus ujian Selanjutnya Liu Li Dirinya mampu memurnikan pil dengan nilai poin 7 Liu Li dinyatakan lulus You're 5 poin Dan terakhir Xiaoyan Betapa mengejutkannya Xiaoyan mendapatkan nilai poin tertinggi yakni 9 poin Atas hal ini Xiaoyan menjadi peserta yang memiliki nilai terbaik Semua orang yang melihat hal ini terkejut Sebab Xiaoyan saat ujian berlangsung dirinya mendapatkan kesulitan dan paling akhir menyelesaikan tugasnya Mereka yang berhasil menaklukkan tugas ini dengan baik Rencananya besok hari akan melanjutkan misinya Yakni memenangkan turnamen Dan mengangkat prioritas ke Kaisaran Chiama Dimana besok hari para alkemis terkemuka berkumpul Sudah dipastikan lawan mereka lebih berat dari yang ini Atas hasil yang didapat oleh Xiaoyan Wang Gu juga ketua Fama bersedia untuk membantunya Agar di waktu turnamen berlanjut tidak mengalami kesulitan Namanya juga Xiaoyan Dirinya hanya diam dan pergi meninggalkan mereka semua Malam harinya Xiaoyan mencoba meneliti racun yang ada di dalam tangannya Ya benar racun tersebut bisa jadi jahat juga jadi baik Namun sampai disini Xiaoyan masih belum bisa menemukan cara Agar dapat mengendalikannya Tak lama dari itu Haibudong datang Dan mengajak Xiaoyan untuk keluar mencari sesuatu Namun saat di jalan mereka malah berpisah lagi Karena Haibudong merasakan ada aura duo Emperor yang datang Singkatnya Haibudong saat itu bertemu dengan lawan yang berat Disini mereka melakukan pertarungan Sementara Xiaoyan sudah berada di kediaman Nalan Nalan memberikan selamat atas pencapaian Xiaoyan Yang mendapatkan nilai tertinggi saat ujian berlangsung Xiaoyan masih bersikap dingin Dirinya menganggap hal itu hanyalah sebuah keberuntungan saja Saat asik ngobrol Tiba-tiba mereka dikejutkan atas kedatangan Yave Nalan terkejut setelah mengetahui Bahwa Yave dan Xiaoyan saling mengenal satu sama lain Ya Yave kemudian menerangkan Kedatangan Xiaoyan kesini atas rekomendasinya Untuk menyembuhkan penyakit kakek Nalan Ya kedatangan Yave ke sini untuk menghadiri perjemuan atas kesembuhan kakek Nalan Meski sebenarnya kakek tersebut masih belum sembuh secara sempurna Dimana orang-orang penting kota Jiama berkumpul di tempat ini Begitupun dengan Yue juga Liuli Mereka juga ada disini coy Saat acara berlangsung Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke pesta ini Namanya Mozan Dirinya berkata kotor saat disini Dengan sepontan Xiaoyan langsung menghentikan juga menyerang orang tersebut Kedatangannya hanya untuk melihat kecantikan Yave Dirinya marah karena melihat Xiaoyan begitu deket dengan wanita pujaannya Sehingga pertarungan tak bisa dihindari lagi Ya Mozan rupanya menganggap pertarungan ini bukan untuk main-main Dirinya mengeluarkan seluruh kekuatannya Saat mau melepaskan serangan Tiba-tiba Nalan mematahkan serangan dari Mozan Tak lama dari itu kakek Nalan juga datang Sehingga Mozan langsung meminta maaf atas perilakunya saat ini Begitupun dengan ketua meter Dirinya juga mengancam kepada Mozan untuk tidak menyentuh Xiaoyan Sebab dia adalah tamu spesial mereka Saat itu juga acara pun dinyatakan telah usai Sedangkan Hai Bodong terus kejar-kejaran dengan lawannya Ya mereka terus melanjutkan pertarungannya Di sebuah bukit yang tak terjamah oleh manusia Kembali ke tempat Xiaoyan Saat itu ia bersama Yave Yave merasa dirinya terganggu atas kehadiran Mozan Sebab Mozan ingin menikahinya Dan juga mengganggu hidupnya beberapa tahun terakhir Tak lama setelah Xiaoyan pergi Yave didatangi oleh ketua meter Yap ketua sepertinya merasakan bahwa Yave Memiliki sebuah rasa tersembunyi terhadap Xiaoyan Benar sekali Yave mencoba menyembunyikan perasaan itu kepada ketua Sementara Xiaoyan mendatangi ke tempat kakek Nalan Dirinya menanyakan tujuan pesta sebelumnya Sedangkan kesehatannya masih belum sembuh secara sempurna Kakek Nalan kemudian menceritakan yang sebenarnya Bahwa keluarga Nalan sedang berada dalam situasi sulit Sebab semuanya sudah menentang keluarga Yunlan Itulah sebabnya kakek mengumpulkan orang-orang ternama Setidaknya bisa membantu mendinginkan suasana tersebut Tak lama kemudian para pelayan datang Membawakan pil tujuh roh sihir biru Hadiah tersebut atas janji kakek Nalan Barang siapa yang dapat menyembuhkan dari racun Yang sudah lama mengendap di dirinya Ia berhak mendapatkannya Setelah mendapatkan benda tersebut Xiao Yan pun berterima kasih dan langsung pergi keluar Nah saat itulah Langit menjadi hitam Buncangan juga dirasakan oleh mereka yang ada disini Sehingga membuat semuanya ingin tahu Apa yang sebenarnya telah terjadi Ya benar sekali Di atas langit telah terjadi pertarungan yang begitu sengit Antara Hai Bodong melawan Duo Imperor Semuanya hanya bisa terpana melihat pertarungan ini Tiba-tiba pertarungan ini terhenti begitu saja Ya Hai Bodong dan Duo Imperor pada sejatinya Adalah seorang sahabat yang sudah lama tak bertemu Sampai jumpa di video selanjutnya